Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika harus menaatinya Tetapi mengingat Allah ketika butuh kepadanya Waduh nek butuh ya Allah Surat Yahasin ikut digodak sama lebak pak Waqi'at Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ala alihi haqqa qadirihi wa miktaril adim Hadirin Sidang jama' astia Bumi Solawat Dan para pemirsa Progressive TV Yang diberkai Allah Alhamdulillah Kajian malam ini Ditandai cuaca cerah Mudah-mudahan cuaca cerah ini Sebagai pertanda baik bagi kita semua Agar majelis ini mendapat hujan keberkahan Seluruh yang hadir saya ajak Membaca Solawat dan Salam kepada beliau Rasulullah SAW Dengan untian doa Mudah-mudahan jama' astia Bumi Solawat Dijadikan oleh Allah santri-santri yang kokoh spiritual Mapan intelektual Mapan finansial Dihantarkan keagungan dan kebesaran Beliau Rasulullah SAW Kantu ucapan Allah Allahumma salli wa salli ala muhammad Atadama fi ilmi Allahi salatan Ta'imatan bidawami mulki Allahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana muhammad Atadama fi ilmi Allahi salatan Ta'imatan bidawami mulki Allahi Alhamdulillah Suara ini buatan notot Tadi lagu ini sedikit pendek-pendek Kalau lagi suara ini gak notot Kajian malam ini Tulis Bertema spesial Doa sapu jagad Password malam ini Kesedihan dan rasa gelisah Menjadi panjang bagi orang yang matanya mengejar Apa yang dimiliki orang lain Belajarlah hidup bahagia Dengan menikmati apa yang anda miliki Stop Malam menjadi panjang Bagi orang yang sakit Malam menjadi singkat Bagi penganten Malam menjadi panjang bagi orang yang sakit Malam menjadi singkat Malam menjadi singkat bagi penganten Berdasarkan penelitian ilmu kedokteran modern Orang-orang yang sehat dan berumur panjang di dunia ini Bukan mereka yang kaya raya dan hidup mewah Tapi mereka hidup sederhana Bahasa pojok kampungi Bisa terima ing pandum atas peparingi Allah Terima Berdasarkan penelitian ilmu kedokteran Nyukup-nyukup Jari orang Jawa cek reka Cuma ada jamaat yang kakasan Nggak lah baroka keliru di sini ini baraka nih, sampai pun ngelarang orang yang berpikir, apa mana susu ini Sejalan dengan pesan suci Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam An abdillah ibn amribnil as An rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qat afraha man aslama wa ruziko kafafa Wa konnaullahu bima atah rawahu muslim Tulis An abdillah ibn amribnil as An rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qat afraha man aslama wa ruziko kafafa Wa konnaullahu bima atah rawahu muslim Dari abdillah ibn amribn as Bahwa sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sungguh beruntunglah orang yang telah islam Dan rezekinya cukup memadai Serta Allah memuaskan kepadanya Terhadap apa yang Allah karuniakan itu Rawahu muslim Hadis nikki Sangat pendek Tapi makna dan cakupannya sangat luas Kulau terang leluru mohon muka-muka barokalan manfaat Nomor siji Puncak dari segala kebaikan adalah islam Karena dengan islam segala amal kebaikan diterima Stop Mulai wong islam ojuk susah Ojuk jili-jili hati Karena nikmat islam ini Tidak bisa dibeli dengan dunia seizinya Puncak dari segala kebaikan adalah islam Karena dengan islam segala amal kebaikan diterima Tidak ada nilainya dihadapan Allah SWT Kenapa Puncak dari segala kebaikan adalah islam Karena dengan islam segala amal kebaikan diterima Understand Ojuk jili-jili hati Ojuk terunggok ngomong-ngomong untuk youtube Yang belakang-belakang Tahun rong-ngomong untuk lelukur tahun gelap Ojuk ketabrak kabe Tidak ada Tidak ada kesialan, kesebelan, meluk tahun itu tidak ada Paham kebaikan diterima Rejeki sekedar untuk menyukupi kebutuhan hidup Biasanya dapat menjaga seseorang dari kehinaan Dan melindunginya dari kedoliman Mulai sementak dongak nomapan finansial Dibari cukup Singkandil syukuri Menerima apa adanya Merupakan esensi inti kekayaan Dan inti ini suge Iku bisa terima ing pantu Jembar alhamdulillah Adem hati ini Adem pikirannya Esensi Kekayaan adalah Menerima apa adanya Menerima apa adanya Merupakan esensi kekayaan Sementak itu mana cukup 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 Dikai berjuang Cukup Dikai ngaji Serbah kecukupan Bisa dilanjut Bisa dilanjut Banyak amal biasa Menjadi bermakna Karena dibungkus Dengan niat yang Tulus dan benar Banyak kewajiban Menjadi tak bermakna Karena niatnya tak lurus Ngaji kan Ngaji kan Nabi ya Tapi niatnya tak lurus Duk kini ngelirik Wang wedo Ngaji ni Nabi Karena kebaikan niat yang Tulus dan benar Banyak amal biasa Menjadi bermakna Karena dibungkus Dengan niat yang Tulus dan benar Banyak kewajiban Menjadi sia-sia Karena tidak Dibarengi Dengan niat yang Tulus dan benar Pandai-pandailah Menata niat Sebagaimana Apa yang didawukan Seorang wali besar Pada zamannya Ibnu Atau'illah As-Sakandari R.A Al-akmalu suwarun Ko'imatun Wa'arwahuha Wujudu sirril ikhlasi fiha Amal adalah kerangka Yang berdiri tegak Dan rohnya Adalah keikhlasan Yang ada padanya Ada pun rohnya Adalah keikhlasan Yang ada padanya Jadi ini ada amal Berdiri tegak Jadi ini ada keikhlasan Ya Bukanku patung Masih Jelodak itu Ya Kalo tulis Buku-buku Amal adalah potret Lahiliya dari niat Dan keinginan Pengalaman lahiliya Adalah jermin Hakikat batin Amal tak akan gagal Bila disertai niat yang ikhlas Puncak keikhlasan Adalah sebuah kesadaran Bahwa diri kita ini Tidak mempunyai kekuatan Dan kemampuan apapun Kecuali atas izin Dan pertolongan Allah La khaulah Wa la kuwata illa billahil alihil hati Ngapun Sampai ini Tutuk di majelis Ini duduk sampai lebat Sampai tutuk di majelis Ini duduk sampai Sikile Duduk Dui montor Tapi sampai Sampai di majelis Yang penuh berkah Duk kuno Onok welas Lampi tulungi Gusti Ditulungi Mulai Onok wong gak kubah Ida masjid Ya gak ngaji Onok wong gak bincang Kalau roh Ya gak mau gak masjid Ocak disini Amal tak akan gagal Bila disertai niat yang ikhlas Puncak keikhlasan Top ni Adalah sebuah kesadaran Bahwa diri kita ini Tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan apapun Tanpa izin dan pertolongan Allah Mugomugomu ditulungi Mugomugomu diberkai Mugomugomu dirahmati Tambah tua Tambah noto imani Noto di kiri Masya Allah Ngomugomu dikali Cukup ngomong hucu ojak sampah iman ini lepas karena hal-hal karena itu karena itu karena itu matalan kan melok emlek kan melok buhunya mulai santri kutuban atik santri kutuban atik lakum dinukum ini kalau ada orang islam islam ini kalau ada orang kristian kristian ini kalau ada orang hindu lakum dinukum bagimu agamamu bagiku agamaku kutuban atik kalau diseret toleransi diseret toleransi akhirnya bunyek akhirnya bu sekakai kalapan atikalai ini setermu dihancang 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 bapu-bapu kiyakinan insyaallah benar-benar dati santri-santri sing istiqomah dalam iman istiqomah dalam tauhid istiqomah dalam ketahatan Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika harus menaatinya Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah ketika harus mentahatinya tetapi mengat Allah ketika butuh kepadanya ketika butuh ya Allah jembal edik pelas ketika jembal edik pelas maka sering saya sampaikan roto-roto klase wong syariat ili nginang Allah ngeteni digiring piro-piro tekani coba sehingga enak ini jembal edik lali gusti masya Allah masya Allah tanda ini umat ini susah sementing nge-lali gusti malam jembal amin ikut itu apa karena klase wong umum klase wong syariat roto-roto bali enang Allah ngeteni digiring piro-piro coba sing buat enak ini apa maksudnya ngeti dikai enak dedik pelas ya Allah mulai ben ngaji kulai ben ngaji sing istiqomah sing ngajak sing rutin sing continue sing bapu masih gak banter nih bapu tegen insya Allah tetep enggak ini Allah masalah lah Muhammad nah ini ketahulilah karunia Allah dan rahmat Allah mendalui permintaan kita stop durung jaluk apa manenja tarunia Allah rahmat Allah mendalui permintaan kita rahmat Allah lebih luas daripada murkanya ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa ambanya sakpiro dosa nikawulah nik gelemjuk sepuro disepuro karu Allah swt muka-muka tadi santri sing cerdas timai wau doa sapu jakan ikut temenannya turung nek mole dibuka surat al-baqoro ayati rongatu siji dan diantara mereka mereka ada orang-orang yang berdoa ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami dari siksan raka maha maha benar dengan segala firman Allah ayat ini mengisahkan bahwa doa ini dibaca oleh orang-orang mu'min yang tulus setelah melaksanakan haji ini ada berita aku lah dari Allah bingung pemerintah saudi ngeduk no ongkos haji pemerintah indonesia malah ngunggan no ongkos ya bare barean uang-uang ini kok gak aku menteri kok gak aku jujur ini kok gak aku yang detek itu menteri benernya kita sambut di saudi ngeduna Indonesia ngeduna begini begitu waktul koni tatul batu saudara saudari suwal pedang arab ini saudi ngeduna ya untuk mudun ratus wang saudi ngeduna ini malah tunggan ini apa ya jadi wang inggris ini jenis impossible minta 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 wang sing ngakali waras tegas minta gak cocok ya Allah alas berita minta 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 Semboh Sekolah itu tidak gunanya Tadi ada yang terlalu Tidak ada yang terlalu Tidak ada yang terlalu Tidak ada yang terlalu Itu prinsip dasar Ini adalah yang terlalu Tidak ada yang berobati Itu yang berlalu Ruki Uang itu berlalu Rp 400 juta Diterpetan 100 juta Terus caranya jari kongkongkong Tidak ada yang terlalu Tidak ada yang terlalu Logika-logika, akal, sehat Itu digunakan Ini dibaca oleh orang-orang mu'min Yang tulus setelah Melaksanakan haji Alhamdulillah normal Insya Allah Indonesia oleh jatah kota haji 210 ribu Mau lain nor Terus yang usia di atas 65 Dia boleh berangkat Mereka memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat Hingga kemudian Allah menguji mereka dengan mengatakan Bagi mereka adalah balasan dari apa yang mereka kerjakan Beliau Ibnu Kasir Menegaskan bahwa doa tersebut Mengandung keseluruhan kebaikan Tulisen Mengandung seluruh kebaikan dunia Serta menghindarkan diri dan segala bentuk kejelekan Mulai disebutkan ruang jawa Kebaikan di dunia mencakup seluruh kebutuhan duniawi Baik kesehatan Baik kesehatan Penting tak kesehatan ini Kemapanan hidup Penting Istri sholika Rezeki lapang Ilmu bermanfaat Amal soleh Kendaraan layak Amin Jaman kan jika nanti Biar nuntuk Jara Ganti mersi BMW Alpah Tentu Muka-muka Senin mani Alpah Adem lana santri gula numpak kukuru yuk odong-odong stater kodong marono moko Ustak dengan satu kual 4 sing temenan kandungannya kudok rabbana atina bidunya wabila kirotik asana wakinah adabana kak usah kusti kudok butuh alpat kak usah apa wih jurni jurni rabbana atina bidunya khasana ngerti ya wangel mulang wong awam ya pak kedudukan terhormat ini lura-lura pada demu nang jakarta kepingin masa jabatannya nyaluk sembilan nyaluk sembilan nyaluk di asesi nyaluk enggak jabatan yang tinggi insyaallah sedangkan kebaikan di akhirat meliputi mendapat nikmat kubur selamat dari goncangan kiamat dimudakan dalam menghadapi kisap selamat dari neraka puncaknya adalah dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi derajatnya iku tercakup duk dungo robbana atina bidunya wabila kirotik asana wakinah adah kurang waliyah batalhar 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 watu jongol kunik dungo poyor robbana atina bidunya khasana iku tercakup iku mencari beritahu iku tercakup iku mencari betul beritahu iku beritahu Muka-muka tadi keterangan sing barokah Tolong nek mole Sambil buka surat Al-Kawusar Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus Maha benar Allah dengan segala firmannya Sabar nge Al-Kawusar Terambil dari kata kasir yang artinya banyak Kata ini diartikan sebagai nikmat atau anugerah Allah yang banyak Mengenai maknanya secara pasti Banyak pendapat yang dikemukakan para ulama atau mufasir Di antaranya ada yang mengertikan sebagai sungai di syurga Yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Pendapat ini sangat populer Karena didasarkan pada khatis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim Dari sahabat Anas bin Malik Yang menginformasikan keterangan Rasulullah SAW Bahwa Al-Kawusar itu sungai yang dianurkan Allah kepadanya di syurga Pendapat kedua Tentang makna Al-Kawusar yang juga disebut banyak mufasir adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Pendapat ini antara lain Dikemukan oleh Abu Khayyan Al-Alusi, Muhammad Abdu, Al-Qasimi dan lain sebagainya Pendapat ketiga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Kawusar Adalah anugerah atau nikmat Allah yang banyak Pendapat ini disimpulkan dari diskusi seorang sahabat dengan Ibn Abbas mengenai maknanya Ketika dikatakan bahwa Al-Kawusar itu sungai di syurga Maka Ibn Abbas menjawab Bahwa makna itu merupakan sebagian dari Al-Kawusar yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa dia membeli Nabi Muhammad nikmat dan anugerah yang tidak dapat dihitung banyaknya Dan tidak dapat dinilai tinggi mutunya Walaupun orang muslik memandang hina dan tidak menghargai pemberian itu Disebabkan kekurangan akal dan perhatian mereka Pemberian itu berupa kenabian Agama yang benar Betunjuk-betunjuk dan jalan yang lurus Yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Allahumma sallamu amad Fasallili robbi kawan khar Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar sholat dan menyemele hewan kurban Karena Allah semata Karena dia sajalah yang mendidiknya dan melimpahkan karunianya Inna sani'akah wal abdar Sesudah Allah menghibur dan mengembirakan Nabi Muhammad Serta memerintahkan agar mensyukuri anugerah-anugerahnya Dan sebagai sempurna nimatnya Maka Allah menjadikan musuh-musuh Nabi itu Menjadi hina dan tak berdaya Siapa saja yang menci dan menci Nabi Akan hilang pengaruhnya Dan tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat Sedangkan kebaikan dan hasil perjuangan akan Berjalan siasa sampai hari kiamat Di dunia menemukan kehinaan Di dunia menemukan sebuah kehinaan yang amat dasar Termasuk orang yang mengaku Nabi Sehingga ke Nabi Karena orang Pakistan itu Mirsa Gulam Ahmad Apa? Aku mati ini di WC Matinya dalam keadaan memperyatinkan Mati di WC dan mengerikan Samen tak dengan mati Saya wajah-wajah posisi ini sujud Tepak sholat sujud Wah Dati sunan leboh Roto-roto wong sing menghina Nabi Ngaku dati Nabi Matinya dalam keadaan Memberi hati dan mengenaskan 5 pelajaran dari ibadah Kurban dan haji Samen beritahu kurban Perasaan Kurban perasaan Ada 5 pelajaran dari ibadah Kurban dan haji Satu belajar untuk ikhlas Nanti kutu belajar Dari ibadah kurban yang harus dijadikan Roh dan panglima adalah Keikhlasan dan ketakwaan Itulah yang dapat Menggapai ridho Allah Daging dan darah itu Bukanlah yang diutamakan Namun dari keikhlasan Dalam melakukan kurban Sebagaimana pesan suci Al-Quran Daging-daging untar dan darahnya itu Sekali-kali tidak dapat mencapai Keridhoan Allah Tetapi ketakwaan Dan kamulah yang dapat mencapainya Maha benar Allah Dengan segala permannya Surat Al-Hajj 37 Dua Belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Dalam berkurban Ada aturan yang harus dipenuhi Hewan kurban harus sehat Hewan kurban harus sehat Kalau pincang, lumpuh Di kurban Lumayan Sembilan di kurban Kurban Kita pilih Yang sehat Yang gede Selamatkan tak Si anak sungguh ini Kenapa anak sungguh ini Untuk-untuk Nenek sudah cukup Umor Anak cukup umor Dorong bentuk-untuk Belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hati hewan kurban Harus sehat Cukup umor Dan tidak mengalami cacat Tiga belajar untuk sedekah harta Terus 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 Mau Mediti Allah Dabal surah Matu Sampar Hati hewan Mbak Haji Dabal surah Matu Sampar Mau Adinya Belajar untuk sedekah harta Dalam ibadah korban Kita diperintahkan Untuk belajar Bersedekah Begitu pula Haji Karena saat itu Hartalah yang banyak Dikorbankan Apakah benar Kita mampu Mengorbankannya Padahal watak Manja sangat cinta Sekali pada harta Watak dasarnya Masih seneng Mulai Yang paling Abad Belanja Nuduh Ingatlah harta Semakin Dikeluarkan Dalam jalan Kebaikan Dan ketahatan Akan Semakin Berkah Amin Mulai Mulai Uang Guna Loman Yang Nggak Ngomong Bawa Teman Malak Surut Pak Pat 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 Muka 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 Loman Tanya Nopo Kosing Tiga Wih Loman Nopo Sampai Sampai Loman Nocok Ngetani Soke Iya Nek Sida Alah Kuhati Alah Barakat Menurut Kekuatan Sampai An Ini Weng Cili Nek Cuman Gelem Gelem Bantu Bukoro Walmas Akin Gelem Bantu Weng Seng Kena Kem Gelem Bantu Weng Seng Kekurangan Itu Semua Hadir Dari Iman Yang Kuat Sehat Dan Benar Nek Iman Sehat Dan Benar Nek Iman Sehat Iman Duduk Iman Tapi Eh Jangan Pelit Untuk Bersedekah Karena Tidak Pernah Kita Temui Pada Orang Yang Berkorban Dan Berhaji Yang Merban Jutaan Hartanya Dibangkrut Tidak Tidak Sebab Kaji Sebab Melekorban Tidak 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 Ibadah Kurban Diwajibkan Membaca Bismillah Dan Disunakan Untuk Bertakbir Saat Menjembelai Kurban Dalam Ibadah Kurban Diwajibkan Membaca Bismillah Dan Disunakan Untuk Bertakbir Saat Menjembelai Kurban Muka Muka Tadi Keterangan Seng Barokah Kesimpulan Kesimpulan Boleh Seng Haji Setelah Transaksi Nang Toilet Allah Menjanjikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Untuk Membani Nikmat Yang Tidak Ternilai Harganya Dan Janji Itu Ditepati Allah Dua Allah Memerintahkan Nabi Muhammad Agar Mengerjakan Sholat Dan Menjembelai Hewan Kurban Sebagai Tanda Syukur Kepada Nikmat Allah Tiga Orang Yang Mencaci Dan Mencelah Nabi Muhammad Tidak Akan Disebut Sebut Kecuali Kejahatannya Saja Muka Muka Sado Seng Rawuh Kulo Dunga Nuk Santri Seng Istiqomah Dalam Iman Istiqomah Dalam Tauhid Istiqomah Dalam Ketaatan Kokos Spiritual Mapan Intelektual Mapan Finansial Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Nuri Ddad Silsar Bisa Ilil Asma Iwasifat Allahumma Inna Nasaluka Bianna Ashadu Annaka Antallahu La Ilaha Ila Antal Akhadu Samad Alladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufu An Akhad Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alameen